Ya saudara-saudara aku dan sahabat-sahabatku Alhamdulillah ya Saya lagi bersama dengan ulama sepuh Abah Haji Ali Mara Saya ini menyusul ya Menyusul Abah Haji Ali Mara Yang mana beliau melaksanakan sholat Jumatnya Atau ke masjid sangat jauh ya Jadi rumah beliau itu ke masjidnya itu sangat jauh bahkan melewati sawah Melewati sawah mungkin sekitar jarak tempuh dari rumah Abah Haji Ke jarak tempuh rumah Abah Haji ke masjid sekitar 2 kilo ya Dan akses jalannya pun itu melalui sawah Lewat sawah Lewat sawah Jadi saya ini Menjemput Abah ya Karena ada sahabat-sahabat saya dari Tangerang Mau soan ke Abah Karena Secara kebiasaannya Abah itu kalau di hari Jumat Pulangnya itu sore sekitar jam lima Sore Jadi berangkat ke masjidnya itu kebiasaannya Abah Pagi Pulangnya sore Jadi Berhenti dulu di rumah putranya Makanya saya susul Karena sahabat saya dari Tangerang Mau tebarukan ke Abah Alhamdulillah Abahnya ada Rumah Abah itu menuju masjid Melewati sawah ya Ini adalah akses Ada kaming Masukin kaming Jalan Dari masjid menuju ke rumah Abah Haji ya Jadi ke masjidnya melewati Sawah Jaraknya itu dari rumah Abah ke masjid sekitar 2 kilo Nah disini tempat Istirahatnya Abah Haji ya Karena Abah Haji itu Biarpun beliau Terkenal ulama besar Tapi beliau tidak menimbulkan keulamaannya ya Kenapa? Karena beliau Suka bertani Menanam cabai Emang begitulah Ciri khas-khas Para ulama-ulama dulu itu Luar biasa ya Ini seperti perjalanan para Ulama-ulama dulu ya Kemacidnya itu Abah Haji Melewati sawah Abah Haji Alimara itu Terkenalnya Ulama Hikmah ya Karena banyak Orang yang tabarukan kepada beliau Dari luar daerah Dari Sumatera Yang ingin dibantu doa Atau ingin didoakan oleh Abah Haji Alimara Memang kalau dilihat secara Dohir Dohir Abah Haji Alimara itu Tidak seperti Secara dohirnya itu Ulama-ulama Atau kiai-kiai Yang Seperti Adat kebiasaan sekarang Karena berpakaiannya itu Ya Lumrah seperti Orang tua-tua Yang Di perkampungan lah Abah Haji Alimara Abah Kapungkur rumah santren Dimana Abah Atau guru-guru Abah Mohon maaf Disebutkan Sama di Kadu Simut Kadu Simut Kadu Simut Kiai siapa Tumpah abu ya siapa Di abu Berat Seratus tiga puluh tahun Tumpah abu Iya Kadu Simut Kadu Gedong Nuka dua Haji Sarif Kadu Kacang Karak Umurnya sembilan puluh tahun Subhanallah Pasangan tiga belas Malena Dekati kaduun Di Sohib Cuman mudah Kiainya 75 tahun Usianya Usianya Tentang disitu Baru pulang kak Masih lahur Pak gak bisa Abunya Tapi Tidak Sembilan puluh Umurnya Tapi Abah Pernah Berkuru ke Abuya Samsudin Abuya Armin Baru pulang kak Dari situ Guru keluarnya Sohibit Bojong Menteng Bojong Menteng itu Abuya Ali Yang kedua Abuya Yang Saudaranya Abah Jino Apa sempat Berguru ke Abuya Armin itu Ijajah apa tuh Pak Itu Abuya Armin Keluarnya Dari Cikaduun Di Abuya Ali Di Abuya Ali Sanjama itu Hanya Cowet Yaman Oh Abah pernah Ijajah ya Bahnya Tapi dulu Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Namanya Nggak Kalau sekarang Itu Namanya Hijib Nyaman Itu Bah Yaman Nggak ada Namanya Jadi itu Kalau dihitung Menghitung Abah Berapa Belas Tahun Itu Santren Bah Abah Santren Kalau Sama Nama Tikernya Itu 24 Tahun Apa Itu Ya Tapi Nggak Bisa Nggak Haji Teritanya Cuma Hanya Lama Mang Sana Ada Cari Carinya Cari Ilmu Bah Ya Wajib Wajib Baya Bisa Dan Enggak Itu Persana Allah Baya Wajib Iya Iya Aduh Saudara Aku Saya Terjatuh Nih Ahad Ahad Iya Haruskan Alhamdulillah Bicara Ilmu Bisa Angganya Terkait Al-Sya Al-Sya Allah Bah Al-Sya Jangan Kayak Sekarang Kayak Ada Mateng Lewan Kita Ya Ya Saudara Aku Dan Sahabat Sahabat Ku Inilah Akses Jalan Bila Mana Abah Haji Alimara Kalau Mau Ke Masjid Melaksanakan Sholat Jumat Dari Rumahnya Itu Jauh Jauhnya Sekitar 2 Kilo Ke Masjid Dan Akses Jalannya Pun Harus Melewati Persawahan Luar Biasa Enggalkan Tua Itu Masjid Bangin Tua Bah Ya Iya 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 Melewati Sawah Dan Melewati Kebun Nah Ini Melewati Kebun Makanya Ulama Ulama Perjalanan Seperti Ulama Ulama Dulu Itu Badannya Sehat 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 Dan Usianya Panjang Panjang Karena Alamiah Maupun Dalam Perjalanannya Mengamalkan Ilmunya Maupun Dari Segi Makanannya Selalu Alamiah Makanya Selalu 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 Sehat Biarpun Sudah Tua Usia Abah Hajali Marah Tapi Selalu Pit Ya inilah Ciri 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 Khas Ulama Ulama Dulu Ini Saya Teringat Kepada Almarhum Abuya Sanja Kadukawang Alfiah Ulama Besar Beliau Kalau Waktu Bertani Bertani Beliau Ya Seperti Abah Haji Ali Abah Haji Ali Padahal Abah Haji Ali Ini Seorang Ulama Besar Dan Terkenal Karena Beliau Ulama Hikmah Yang Banyak Orang Dari Manapun Meminta Doanya Lumayan Juga Masih Jauh Ke Rumah Abah Haji Ya Ikuti Terus Channel Saya Mudah Mudahan Ada Hikmah Kepada Saya Dan Kepada Saudara Seraku Dan Sabah 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 Dimanapun Berada Terima